Saudara, kita awali kompas, jember dengan informasi pertama. Sejumlah pemukiman penduduk di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terendam banjir setelah diguyur hujan selama 3 jam. Banjir juga merendam jalur pantura sehingga jalan raya arah Probolinggo, Situbondo, Lumpuh. Jalur pantura Probolinggo, Situbondo, tepatnya jalan raya desa Kalisalam, kecamatan Dringgu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada kamis petang terendam banjir. Air setinggi 60 cm mengenangi jalur utama darat itu sehingga arus lalu lintas tersendat, bahkan sempat lumpuh. Pengguna jalan yang melintas harus berjalan pelan. Untuk mengurai kemacetan, sejumlah petugas kepolisian beserta warga berjaga di sejumlah titik banjir. Petugas berjaga khawatir ada kendaraan yang mati mesin. Tak hanya jalur pantura, banjir juga merendam pemukiman warga di sepanjang jalur pantura Dringgu, meliputi desa Kalisalam dan desa Taman Sari. Banjir bahkan masuk ke dalam rumah. Banjir ini terjadi setelah hujan turun lalu sungai meluap. Banjir di kawasan ini merupakan kali pertama sepanjang tahun 2021. Kita tetap memperlancar dan mencari titik-titik yang di ketinggian agar mobil tidak terjerumus ke kejalaman. Hari ini terbesar ini hujannya. Dan ini berapa kilo yang kena macet dan yang dikenangi air? Ya, hampir kurang lebih, 1 kilo setengah atau 2 kilo. Dipergerakan genangan air surut dalam 4 hingga 5 jam ke depan. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.